selamat menikmati jadi mungkin kita butuh perspektif dari luar karena pasti ada sesuatu yang lain yang bisa kita tangkap daripada perspektif yang ada di Indonesia silahkan Pak Imran Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati di Indonesia moderator para pembicara Bapak Ibu sekalian tadi Budina sudah mengumumkakan paling tidak ada dua hal juga yang saya ingin kemukakan tapi saya ingin terlebih dahulu mengumumkakan pikiran-pikiran warga dunia dalam kaitan dengan beberapa kejadian yang kemudian itu dipercayai sebagai suatu konspirasi nah katakanlah itu terkait dengan politik ekonomi spionase atau etnis atau agama dan lain-lain gitu ya nah tapi paling tidak misalnya kalau kita masih ingat bagaimana jatuhnya pesawat Korean Airlines pada tahun 1983 atau misalnya dua pesawat Malaysian Airlines itu pada tahun pada bulan Maret 2014 MH370 yang hilang sampai sekarang gak ketahuan dan kemudian ditembak jatuhnya Malaysian Airlines pada Juli 2014 nah ini kemudian menjadi merebak pikiran warga dunia bahwa ini adalah konspirasi apalagi Malaysian Airlines sampai sekarang belum ditemukan nah lalu di Amerika yang kemudian juga berdampak secara global yaitu pembunuhan John F. Kennedy yang dipercayai juga sebagai itu konspirasi apalagi ketika itu ada polling dari ABC News poll bahwa 70% diantara warga Amerika itu mempercayai bahwa itu adalah persekongkolan untuk menjatuhkan Kennedy dan yang paling yang paling yang paling dahsyat lagi saya kira kita masih ingat peristiwa 9-11 ditabraknya World Trade Center di New York oleh pesawat itu nah yang itu oleh ada pollster yang dibuat oleh John Zogby di Amerika itu 42% publik Amerika mempercaya bahwa itu adalah konspirasi dan warga dunia khususnya muslim karena ini kemudian juga ada kaitannya itu itu mempercaya juga seperti itu walaupun sampai sekarang itu tidak pernah ada ada tim atau apapun yang kemudian memberikan legitimasi bahwa itu adalah konspirasi nah namun dalam kaitan dengan 9-11 ini ini yang kemudian kita lihat apa kelanjutannya karena itu kemudian dipakai oleh pemerintahan Bush Junior ketika itu untuk menerapkan kebijakannya dalam tanda kutip untuk menyelesaikan yang kemudian kita kita tahu ketika itu ada spring ya spring era nah yang kemudian menjatuhkan ini ada legitimasi kepada Amerika untuk menjatuhkan Iraq Libya dan ketika itu Syria nah ini nah dalam kaitan dengan corona ini nah tadi Bu halo ya ya silahkan Pak Imran kalau diturunkan bahwa itu ini kemudian di dalam negeri Amerika itu dianggap dipolitisasi dan muncullah kemudian bagaimana Bill Gates itu dikaitkan kemudian dengan Bill Gates dulu bahwa apa ada ada rencana Bill Gates untuk melakukan melakukan rekayasa ulang sehingga jumlah populasi dunia itu bisa berkurang nah atau misalnya dan kemudian akhirnya lah ini merebak bahwa pada dasarnya coronavirus ini adalah konspirasi dari beberapa pihak nah Pak Imran karena saya sedikit ini Pak Imran maaf saya potong supaya lebih masuk lagi kita ke titik masalah ini kan sebenarnya konspirasi ini kalau di luar negeri yang menarik itu apakah mereka percaya itu bahwa ada konspirasi ya karena ada beberapa riset itu sempat saya telusuri justru sangat besar tingkat kepercayaan masyarakat ketika ditanya kalau sebenarnya ini yang terjadi sekarang ini konspirasi jadi skenario COVID itu adalah produk dari skenario konspirasi opini publik yang saya tangkap silahkan jadi inilah tadi yang saya katakan warga dunia itu lalu hanya mengaitkan jadi tadi misalnya bagaimana ketika di dalam negeri Amerika itu kemudian diangkat atau misalnya bagaimana China dianggap China dianggap bahwa karena orang di sana memakan anjing memakan kelelawar lalu memakan ular yang kemudian dianggap bahwa itu bermutasi ke manusia atau misalnya tadi Bill Gates yang saya kemukakan dan bahkan yang terakhir ya kalau kita memperhatikan itu di awal China dikritik China dikritik dianggap bahwa data orang yang terpapar dan kemudian meninggal dalam kaitan itu terlalu sedikit dibanding apa yang terjadi dan kemudian China itu melakukan merevisi datanya sampai 50% nah inilah yang kemudian membuat orang menghubung-hubungkan bahwa ini adalah konspirasi apalagi nah di awal itu ketika di Amerika sudah terjadi seperti itu jurubicara pemerintah China lalu menganggap bahwa ini adalah buatan China ya itu anggap buatan Amerika maaf ketika orang-orang Amerika itu datang di China gitu pada sejak tahun lalu nah tetap inilah yang kemudian akhirnya secara resmi dikemukakan oleh Trump bahwa COVID-19 itu berasal dari Lab Wuhan itu pada tanggal 15 April yang lalu dikemukakan dan kemudian itu diikuti oleh beberapa negara barat ya seperti misalnya Uni Eropa Sweden segala macam termasuk Australia nah yang terakhir kita lihat lagi bagaimana ini oleh warga dunia dianggap sebagai konspirasi ketika Trump itu memutuskan mengakhiri bantuan sama dengan WHO di mana Amerika itu merupakan penyumbang terbesar terhadap WHO ini karena dianggap bahwa WHO ini main main nah ini saya ingin kemukakan begini ya kenapa kemudian Trump mengukakan seperti itu bahwa ada konspirasi antara China dengan WHO apalagi kemudian itu dianggap bahwa China tidak menyampaikan kepada dunia kepada WHO dan kemudian kepada dunia itu apa yang terjadi di awal di Wuhan nah di Indonesia ya di Indonesia ini diperkuat oleh munculnya Ibu Siti Padila nah sebenarnya Ibu Siti Padila ini mantan Menkes itu punya pengalaman dengan flu burung sangat sederhana flu burung apa virus flu burung ini dikirim ke sana lalu di sana diproduksi vaksinnya kemudian dijual ke seluruh dunia nah ini lagi-lagi orang di dalam negeri itu memperkuat anggapannya bahwa itu adalah konspirasi nah dalam kaitan dengan ini memang bisa mengarahkan warga dunia untuk mengatakan bahwa ini adalah konspirasi tetapi ini sangat sulit dibuktikan jika tidak ada investigasi menyeluruh investigasi independen yang menyeluruh dari warga dari dunia warga dunia negara-negara dunia ini untuk kemudian melakukan itu nah inilah yang terjadi khususnya Australia dengan China ketika Amerika mengumkakan ketika ketika itu bahwa virus ini berasal dari Wuhan nah lalu beberapa negara meminta untuk ada tim investigasi independen Australia pun mengumkakan nah ini buat saya ini menjadi pertanyaan karena ketika Australia memberikan dukungan kepada Amerika dan beberapa negara barat lain untuk minta WHO agar melakukan membentuk tim independen untuk menginvestigasi lab di Wuhan itu China malah marah gitu dan kemudian balas dengan keras mengatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Australia itu akan merusak hubungan kedua negara dan China akan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi perdagangan antara kedua negara nah sebenarnya menurut saya ini tidak perlu dilakukan oleh China seperti itu nah dan yang terakhir ya Pak Adi Bapak Ibu sekalian sebenarnya ketika beberapa negara dunia termasuk Australia dalam hal ini minta untuk dilakukan investigasi lalu kemudian China menolak tetapi belakangan pemerintah China dalam hal ini ketika itu dota besar dota besar China di Jerman itu lalu mengemukakan bahwa China kemungkinan kemungkinan membuka kesempatan kepada dunia untuk membentuk tim independen melakukan investigasi nah ini kaitan dengan ini ya terakhir ini sudah 10 menit terakhir ini terkait dengan apa yang terjadi saya kemukakan di awal tadi 9-11 itu ini saya kira sulit kita mengemukakan mengatakan bahwa ini adalah konspirasi kalau memang tidak ada investigasi secara menyeluruh yang dilakukan itu akhirnya akan bersifat spekulatif ini mau dilakukan saya kira kalau memang dunia negara-negara di dunia dunia internasional memang mau membuktikan bahwa ini adalah konspirasi atau bukan saya kira ajakan China tadi untuk membuka diri kemungkinan membuka diri untuk dilakukan investigasi saya kira itu hal yang sangat baik baik Pak Imran sudah lewat satu menit Pak Imran tapi kita bisa menangkap bahwa ada gesekan juga kepentingan antar negara yang terjadi meskipun itu sampai ke masalah investigasi tadi tapi ya itu hal yang menarik yang dikemukan Pak Imran Pak Imran ini banyak menggambarkan sikap Australia Pak Imran kebetulan atas pendidikan di Kambra Pak Imran Pak Imran memberikan pandangan terutama yang menjadi perbandingan kita untuk konteks yang ada di luar Indonesia silahkan Pak Imran terima kasih yang pertama saya ingin mengatakan tadi ketika ada yang mengatakan bahwa kok COVID ini begitu dibesar-besarkan padahal ada yang lain korban tadi sudah dikemukakan oleh Profi Rawan nah kalau dibesar-besarkan ini justru datang dari lembaga resmi dunia organisasi kesehatan dunia yang mengatakan bahwa ini adalah pandemi dari segi kesehatannya sudah dikemukakan sehingga saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak alert dalam kaitan dengan ini nah yang kedua tadi ada yang mengumkakan tentang virus dulu ditangani atau ekonomi gitu nah kasus di Australia memang yang utama ditangani adalah virusnya tetapi kemudian dengan tetap memperhatikan secara terukur aspek-aspek ekonomi yang harus ditangani apa yang dikatakan oleh Pak Erwin tadi dalam kaitan dengan stimulus segala macam atau bantuan yang diberikan oleh negara terhadap pengusaha itu memang berlangsung ya memang memang negara memiliki kemampuan untuk itu sehingga pada semua level pengusaha itu tetap dilakukan bahkan secara terukur beberapa usaha-usaha itu tetap berjalan sampai sekarang ini ketika kurva dari covid-covid itu sudah melandai nah mulai sekarang ini sudah agak dilonggarkan gitu sudah agak dilonggarkan dan usaha-usaha itu sudah mulai terbuka nah yang ketiga tadi saya kemukakan tentang bagaimana kejadian 9-11 di New York ketika itu yang penuh dengan spekulasi spekulasi dari apa konspirasi nah itu itu hanya bersifat spekulasi tetapi nanti kemudian beberapa tahun ya setelah itu lalu itu ketahuan arahnya ya bahwa ternyata ini yang dilakukan oleh Amerika ketika itu Bush Junior gitu nah walaupun dalam hal ini itu tidak ada investigasi secara menyeluruh apakah ini konspirasi atau bukan orang hanya menghubungkan nah terakhir tadi saya sudah kemukakan juga bagaimana beberapa negara termasuk China yang menjadi tertuduh itu mengukakan akhirnya membuka kesempatan kepada dunia internasional jika ingin dilakukan investigasi nah sekira kalau memang dunia internasional ingin lebih fokus pada penanganan penanganan covid ini dan kemudian juga dampaknya yang lain saya kira ajakan dari China ini saya kira perlu disambut gitu daripada kemudian itu membingungkan warga dunia dengan lemparan-lemparan tuduhan-tuduhan segala macamnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati